Nah kalau kita gimana caranya bisa ngejual lebih mahal Karena selama ini kita hanya bermain di fokus di realita Kita enggak bermain di ranah persepsi Itu yang menjadikan produk-produk kita susah dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi sedikit aja Dan brand-brand besar tahu ilmu ini Ilmu beginian ini brand-brand besar sudah menggunakannya semenjak tahun 70 Sekarang tahun 2020 sudah 50 tahun Teman-teman baru ngerti, oh ternyata begitu Nah ini ya Memilih pepsoden bukan karena komposisi pepsoden lebih baik Namun karena pepsoden dipersepsikan lebih baik daripada yang non-brand Artinya pepsoden lebih dipercaya daripada yang non-brand Nah persepsi di kepala konsumen inilah yang disebut dengan brand equity Nah ini ya Kalau tadi experience datang dari sales, sales datang dari mana? Dari terhadapnya namanya brand equity Brand equity itu apa sih? Segala macam Apapun yang ada diingat Terkait dengan sebuah nah Itu yang disebut dengan brand equity Tanpa kepercayaan tidak ada penjualan Contoh tadi seperti saya sampaikan First travel First travel kan Brand equity-nya itu negatif Maka nggak akan terjadi sales Nggak akan terjadi pembelian Udah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!